Selamat pagi, salam jumpa lagi di ruang OASI Kehidupan hari ini tanggal 1 Januari 2023. Kita merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria Bunda Allah. Kita ingin merendungkan di hari ini, budaya kerinduan akan berkat-berkat Allah bagi kita. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, budaya kerinduan dapat kita kembangkan dalam kehidupan keluarga. Kerinduan akan berkat-berkat Allah orang tua dapat menumbuhkan budaya kerinduan ini misalnya dengan contoh hidup dalam keluarga. Berdoa bersama anak-anak sebelum makan atau berdoa pada pelbagai peristiwa kehidupan dalam keluarga. Atau juga berjalan bersama anak ke gereja atau juga di gereja budaya kerinduan dapat dikembangkan. Bagi anak-anak yang belum berkomuni, mereka bisa maju sesudah komuni. Imam yang bertugas pada hari itu dapat menumpangkan tangan dan mendoakan dan kemudian merekciki mereka dengan air suci. Kebiasaan ini akan menumbuhkan kerinduan dalam diri anak-anak kita akan berkat-berkat Allah dalam hidupnya. Musa mengingatkan Harun dan anak-anaknya untuk memberkati setiap orang yang mereka jumpai. Allah memberkati engkau, Allah mengasihani engkau, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari. Di tahun baru ini kita dapat saling memberkati di dalam keluarga. Berkat-berkat Allah itu juga dapat kita temukan dalam kehidupan kita, dalam hubungan kita dengan sesama, dalam hubungan kita dengan alam lingkungan. Kita dapat menyaksikan berkat-berkat Allah itu dalam bentuk persaudaraan yang semakin baik di tengah pelbagai macam tantangan. Kita dapat menemukan berkat-berkat Allah itu dalam usaha kita merawat dan memelihara bumi yang kemudian memberi hasil-hasil nyata bagi kehidupan keluarga kita. Kita dapat bersyukacita menyaksikan kebun, bumi, ulekan, tanah, titen, dalam bahasa Allah Allah, menghasilkan tanaman-tanaman yang dapat memenuhi kebutuhan hidup kita setiap hari. Kita dapat menemukan berkat-berkat Allah itu nyata dalam usaha kita sebagai petani, dalam karya-karya kita di mana saja kita dapat menyaksikan keberhasilan-keberhasilan sebagai tanda berkat Allah dalam hidup kita. Bapak ibu, saudara-saudari, pemasmur hari ini berbicara kepada kita, kiranya Allah mengasihkan kita. Pemasmur menggunakan kata kiranya untuk menunjukkan kepada kita bahwa kita mesti menumbuhkan budaya kerinduan dengan penuh iman dan kerendahan hati. Iman dan kerendahan hati ini adalah ciri khas orang benar berdoa dengan kerinduan yang penuh akan berkat-berkat Allah pasti terwujud dalam kehidupan mereka. Iman dan kerendahan hati. Bapak ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Kita merayakan pesta Maria, Bunda Maria sebagai Bunda Allah. Peristiwa kelahiran Yesus menunjukkan kepada kita bagaimana Maria mengalami berkat Allah itu dalam kehidupannya sebagai ibu Tuhan, sebagai Bunda Allah. Ia heran akan kesaksian para gembala setelah mendengar warta para malaikat tentang anak yang dia lahirkan, yang harus dia beri nama Yesus. Sebagai tanda berkat Allah bahwa hal yang bagi dia tidak mungkin. Tetapi bagi Allah adalah mungkin. Segala sesuatu bagi Allah itu mungkin. Kita sering secara manusia merasa tidak mungkin, ada begitu banyak ketidakmungkinan dalam hidup kita ketika kita tidak percaya akan kuasa Allah dalam hidup kita. Bapak ibu, saudara-saudari, tahun ini kita masuk dalam tahun program di Kewuskupan Larantuka, tahun ekologi. Ekologi artinya menata kehidupan ekonomi kita. Ekologi artinya menata kehidupan keluarga kita, relasi-relasi kita dengan orang lain. Ekologi artinya mengatur kehidupan ekonomi kita, kita menata usaha-usaha kita dengan lebih baik, cara bertani dengan lebih baik, lebih sehat. Kemauan yang kuat untuk mulai menanam, dan terus menanam tanaman-tanaman yang berguna. Bapak ibu, saudara-saudari, saya sendiri pernah meminta buah naga itu pada seorang bapak di provis saya. Namun kemudian saya memiliki kerinduan dan terdorong untuk sendiri menanam tanaman naga itu di Bekarangan, pastoral. Dan beberapa tahun kemudian, naga itu berbuah, bapak ibu, saudara-saudari. Sekarang ini saya dan banyak orang boleh menikmati buah naga. Buah naga yang memiliki kesiat yang luar biasa. Jika kita tidak mulai sekarang menanam dan terus menanam sesuatu, maka kita akan ketinggalan dalam banyak hal, bapak ibu, saudara-saudari. Ketinggalan dalam banyak hal, banyak usaha untuk memandungi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Tahun ekologi ini hendaknya kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Untuk menata, mengelola kehidupan ekonomi kita, cara bertani kita, mesti ditingkatkan lagi dengan lebih menghargai bumi sebagai ibu yang selalu dengan tetap memberikan hasil-hasil nyata dalam kehidupan kita. Kita menghormati Maria sebagai Bunda Allah, sebagai ibu kita. Ibu yang melahirkan kehidupan tentu juga kita. Mesti berkontemplasi dengan kehidupan ekonomi kita, kebun-kebun kita, relasi-relasi kita dengan orang lain. Kita masih melakukan kontemplasi dan bagaimana kita bisa mengalami kemudian hasil-hasil nyata dari usaha kita yang kemudian akan menjadi warta gembira, yang akan kemudian menjadi kesaksian yang nyata dan mengherankan banyak orang. Bapak, ibu, saudara-saudari, marilah kita menumbuhkan budaya kerinduan itu di dalam kehidupan keluarga kita, kita menumbuhkan budaya kehidupan itu dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan komunitas, basis gereja dan masyarakat kita. Kerinduan akan berkat-berkat Allah di dalam kehidupan kita. Kerinduan bahwa Allah berkuasa memberkati segala usaha kita untuk memenuhi kebutuhan kita setiap hari. Semoga partisipasi persatuan di antara kita untuk menata kehidupan keluarga, untuk menata kehidupan kita pribadi atau sebagai komunitas basis gereja dan masyarakat, kemudian berbuah dalam kesaksian hidup yang mengherankan banyak orang. Selamat menumbuhkan budaya kerinduan akan berkat-berkat Allah itu dalam kehidupan kita. Selamat memasuki tahun baru, tahun 2023, tahun yang penuh misteri. Semoga Allah menjaga dan melindungi kita. Selamat tahun baru bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para penderma di mana saja berada. Semoga Tuhan menjaga dan melindungi kita semua. Amin.